Halo! Sekali lagi balik lagi di channel Masa Kini nih. Anjing channel Masa Kini. Oke, kali ini gue mau review gitar, mumpung lagi sempet men. Lagi sempet kita review-reviewin gitar aja ya. Kali ini ada Yamaha, Yamaha Pasifika 212, 212, bukan. 212, VFM. VFM, jadi ini matching headstock ya. Matching headstock. Ini adalah salah satu gitar yang murah meriah tapi top. Gitar ini termasuk dengan harga yang terjangkau lah, terjangkau. Tapi kualitasnya itu gue boleh bilang cukup asik. Dia pake alder body ya untuk gitar. Bekasnya cuma 2 jutaan doang. Tapi pake alder body, dia juga strato caster sih. Gue bilang strato caster. Dengan konfigurasi humbucker single-single. Dan dia bisa split coil di sini ya. Jadi humbuckernya ini bisa di-split jadi single. Matching headstock juga. Keren deh pokoknya deh. Kita langsung aja ya demoin tanpa banyak basa-basi. Temen-temen juga udah banyak yang tau lah. 212, tapi banyak yang... Bang, coba demoin dong. Coba demoin dong. Yaudah lah, gue demoin. Gue pake ampli HK. HK itu bacanya apa? Lo bisa baca nggak? Harkness and Kitter. Hi-Hurst. Apa? Hi-Hurst. Hi-Hurst and Kitter. Nah, itulah. Attacks 50. Nih, temen-temen mau liat ampli gue. Jadi walaupun ada vendor Blues Junior, tapi gue sudah terlanjur jatuh cinta ke ampli yang namanya aja gue susah sebut. Itu HK lah. Kita panggil HK aja. Attacks 50. Settingan ampli gue flat aja atau datar. Datar atau di angka jam 12 semua. Paling gue kasih sedikit reverb aja. Ini clean sound-nya ya dari pickup neck. Single coil. Gue sangat cocok sama single coil. Ini hikmat banget. Dan ini adalah neck and middlenya. Ini andalan Stratocaster banget ya. Dan ini middlenya. Asik ya. Kenapa gue suka single coil? Pertama karena dynamic untuk pickup single coil itu enak ya. Buat kita yang suka main dynamic-dynamic itu cocok banget pasti pakai single coil. Tapi kalau temen-temen yang suka main yang lebih stangar, lebih tebal, hambaker pastinya. Kalau single coil kayak gini-gininya dapet banget nih. Jadi dynamic itu apa sih gitu? Dynamic itu saat kita pukul dengan tone yang kuat, dia akan berasa kencang. Kalau kita pukulnya pelan, dia akan pelan. Oke ini middle end bridge. Bridge-nya itu hambaker dan kita bisa split jadi single juga disininya, men. Kita coba yang hambaker dulu ya. Wow. Ini single dua-duanya. Wah, berasa ya. Ini di bridge-nya, hambaker-nya. Wow, tebal men. Di single-nya. Oke, kita kasih sound drive-nya. Drive-nya gue ambil di ampli juga. Masih di HK. ATT&CK 50 kita coba dari neck-nya dulu. Oke, kita naikin dikit. Ini neck ya. Kalau volume-nya kita turunin, kita bisa dapetin crunch-crunch. Cukup asai. Kita sekarang di neck and middle. Volume kita turunin dikit. Sekarang di middle-nya. Di middle end bridge-nya. Terakhir di bridge, hambaker. Terakhir di middle-nya. 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 Tebal ya Dan kita juga bisa pakai Single coilnya juga Jadi sekali lagi Ini status barangnya Masih ready stock Jadi teman-teman yang berminat Pas lihat video ini langsung aja ya Ke Instagram Bangbong Musik Bekasi Karena keterangannya Keterangannya lagi Keterangan lengkapnya itu ada disitu semua Jadi kalau bisa jangan komen Mas masih ada gak? Harganya berapa bang? Belinya dimana bang? Langsung aja teman-teman Ke Instagram aja Bangbong Musik Bekasi Ingat yang ada Bekasinya ya Jadi keterangan ready stock Barang lainnya Jadi misalnya ada barang lainnya juga Atau gitar-gitar lain teman-teman Ada yang minat Bisa langsung ke Instagram aja Bangbong Musik Bekasi Dan sekali lagi Buat teman-teman yang mau nanya-nanya Seputar gitar nih Atau Minta di review Gitar Pedal Ampli Apapun itu Boleh banget Komen aja di bawah ini Sebisa mungkin Gue akan jawab Pertanyaan Dari kalian Ingat sekali lagi Untuk yang status gitarnya Masih ada atau enggak Atau Bang Harganya berapa? Ada barang lain gak? Ada gitar lain gak? Langsung aja ke Instagram ya Bangbong Musik Bekasi Soalnya itu update Setiap hari Oke thank you Harga terjangkau banget Dan buat teman-teman yang mau datang ke toko juga bisa ya Bang Adi ya? Bisa dong Bisa langsung ke Bekasi Yang pasti namanya juga Bangbong Musik Bekasi Masa datangnya ke Papua Gak mungkin banget kan Jadi bisa langsung datang ke toko juga Tapi sebelum datang ke toko Janjian dulu Bener gak Bang? Betul Janjian dulu men Jangan tiba-tiba nongol aja Ntar bingung Siapa tau kita lagi Gak ada di toko juga Jadi janjian aja bisa WA WA-nya langsung ke Instagram Bangbong Musik Bekasi Atau DM aja Instagram Silahkan bebas Thank you Sekian lagi Sub indo by broth3rmax